Komisi 10 DPR RI beserta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat kerja perdana kabis kemarin di Gedung Nusantara MPR DPR RI. Rapat membahas program kerja lima tahunan yang diusung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama bersama Wakil Menteri Angela Tanu Sudibyo memaparkan program kerja lima tahun mendatang di hadapan Komisi 10 DPR RI. Salah satunya adalah membangun lima destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Ya memang sebetulnya banyak yang tadi disampaikan para anggota Komisi 10 yang sebenarnya sudah kami lakukan. Tetapi karena memang ini kan lebih kepada perkenalan, kami hanya menceritakan yang umum-umum saja, quick win saja kurang lebih. Tetapi sebetulnya banyak juga yang bisa kita tampung juga, yang bisa kita laksanakan juga, yang saya pikir akan bermanfaat bukan hanya untuk pariwisata, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi kreatif ke depan. Ya jadi memang banyak-banyak masukan yang dibahas di pertemuan pada hari ini. Pertama adalah bagaimana pengembangan pariwisata ini bisa selaras dengan konservasi, konservasi alam dan budaya. Jadi bagaimana kita meningkatkan sustainable tourism, itu pertama. Dan kedua, bagaimana ekonomi kreatif ini bisa turut dikembangkan tidak hanya di urban area, tapi juga di desa-desa, sesuai dengan destinasi pariwisata yang kita akan kembangkan. Tapi tidak meninggalkan objek-objek mengembangkan, tidak meninggalkan objek-objek wisata yang lainnya, di tempat-tempat lainnya, dan juga tidak meninggalkan tentunya ekonomi kreatif yang sudah dicanangkan sebelumnya, dan yang punya potensi lainnya. Untuk mencapai target peningkatan jumlah wisatawan, Wisnu Tama dan Angela Tanu Sudibyo juga menekankan pentingnya kerjasama dengan seluruh stakeholder, termasuk kementerian terkait, untuk meningkatkan kualitas pariwisata dalam negeri. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News melaporkan.